yang melakukan setifikasi kesehatan yang 61 yang bisa dijaga berbicara mengenai visa bu pak, belakangan kan ada yang gagal berangkat karena visa gagal di soal kepengurusannya pak, ini mendapatkan visanya sesuai dengan waktunya atau seperti apa pak? Alhamdulillah untuk kerombongan kami tepat waktu pak, jadi tidak ada masalah siap, ya mungkin terakhir pak, salam salam buat keluarga yang di rumah ataupun anak yang sekarang ada di rumah dan anak-anak ditinggalkan mungkin sebulan ke depan ya kami ucapkan selamat malam kepada keluarga kami yang ada di tanggang sana kami mohon didoakan, semoga kami dapat mengalankan ibadah haji dengan baik dan juga dapat kembali pulang dengan selamat menjadi haji yang berbicara mungkin buat ibu, salam buat keluarga dan anak di rumah khusus buat anak saya, Sakinah yang sedang menonton TV mungkin lain mamah ya biar mamah tuh sehat, lancar ibadahnya pulang pergi selamat ibu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik, pemirsa esok merupakan keberangkatan dari kelotar kelima dari provinsi Banten ini dan selain itu juga bagi para jamaah haji yang sebelumnya gagal berangkat dikarenakan adanya proses pengajuan visa yang tidak berlangsung baik dikarenakan proses visa di Arab Saudi diubah atau dengan menggunakan sistem ihaji kemudian himbawan bagi masyarakat yang nantinya akan menjalankan ibadah haji di Mekah agar menghindari untah ataupun tidak meminum langsung susu dengan cara mentah sementara itu dapat kami kabarkan dari asrama haji Risa kembali ke Anda baik, terima kasih Adi Suratman atas laporan Anda langsung dari asrama haji Pondok Gede di Embarkasi Jakarta dan pemirsa sekarang kita akan menuju ke Surabaya sudah ada Muhammad Syakur beliau merupakan keberangkatan Embarkasi Surabaya Assalamualaikum Pak gimana nih kalau di Surabaya persiapan untuk pemberangkatan hajinya Waalaikumsalam Mbak Tisa Alhamdulillah untuk pemberangkatan jama haji Embarkasi Surabaya Embarkasi Surabaya ini sebetulnya secara umum bisa kita katakan dan laporkan lancar namun memang ada sedikit gendala para jama haji dari empat kloter yang sudah kita berangkatkan ini ada sekitar 50 jama haji yang masih tertahan di asrama di Surabaya karena masalah visa oleh karena itu kami berharap kepada seluruh masyarakat dan keluarga jama haji untuk keterlambatan visa ini kami mohon maaf karena itu betul-betul di luar kemampuan kami dan di luar kemenangan kami sedangkan untuk tugas-tugas dan fungsi kami di Provinsi Jawa Timur di bidang PHU Provinsi Jawa Timur itu kami sudah betul-betul kerja maksimal kerja maksimal dalam rangka memberikan pelayanan kepada calon-calon jama haji namun ketika saat keberangkatan saat ini memang kami ada sedikit kendala yaitu tentang penerbitan visa yang itu adalah merupakan doming dan kewenangan pemerintah Saudi Arabia oleh karena itu saya harapkan kepada seluruh masyarakat baik Pak Sakur dan sama haji oke iya Pak iya Pak Tisa Pak Sakur halo iya Pak Tisa iya Pak Sakur nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita tapi usaha sudah berikut pemirsa tetap bersama kami kami akan kembali se saat lagi selamat menikmati terima kasih kembali lagi di trending topic taukah anda bahwa hari ini sebanyak 4.458 calon jemaah haji dari 11 kloter diberangkatkan menuju Mekah untuk melaksanakan rukun Islam kelima sebenarnya bagaimanakah jelang pelaksanaan ibadah ini kita akan sama-sama saksikan tayangan yang sudah kami siapkan untuk anda berikut ini sebanyak 4.448 jemaah haji kloter pertama dari 9 embarkasi berbagai daerah hari ini diberangkatkan secara serentak 9 embarkasi tersebut terdiri dari 11 kloter yang tersebar di Medan, Padang, Jakarta Bekasi dan daerah pagi tadi upacara pelepasan dilakukan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Seyfudin Menteri Kesehatan Nilamuluk dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama di embarkasi Jakarta satu kloter yang seharusnya berjumlah 450 jemaah hanya diikuti 430 jemaah hal ini disebabkan karena 20 jemaah terkendala masalah visa dan kesehatan kloter pertama dijadwalkan tiba pukul 13.30 waktu Madinah seluruh jemaah haji yang rata-rata mendaftar sejak 5 tahun lalu ini tampak antusias menyambut waktu keberangkatan mereka kloter pertama diagendakan kembali ke tanah air pada tanggal 28 September sementara kloter kedua dan ketiga akan menyusul keberangkatan pada hari Sabtu 22 Agustus dari Jakarta Citra Pratnia AC Puli Metro TV dan untuk informasi terkini mengenai informasi dan juga situasi terkini disana sudah terhubung bersama kami rekan Adi Pemungkas selamat malam Adi selamat malam Jakarta selamat malam di Madinah apa kabar apa kabar Alhamdulillah baik Adi semoga kamu juga disana baik-baik saja tapi Adi ini saya mendengarkan kabar mengenai cuaca ekstrim atau suhu yang ekstrim disana katakanlah kalau siang begitu panas dan tinggi sekali tapi kalau malam langsung drop dan dingin sekali betul begitu Adi baik Adi tapi Adi Menteri Agama Lukman Hakim ini mengatakan bahwa keberangkatan dari ibadah haji para jemaah untuk ibadah haji di tahun 2015 ini diklaimnya lebih baik contohnya saja ini ada penerbangan langsung mendarat di Madinah kan tahun sebelumnya itu harus ke jedah terlebih dahulu begitu Adi apakah memang segala sisi atau semua faktor untuk menunjang proses ibadah jemaah calon di Indonesia ini memang lebih baik dari segi penerbangan dan keberangkatan jemaah calon ini memang di tahun ini dibagi dua yaitu 50% akan tiba di Madinah dan 50% akan tiba di Mekah jadi kelompok hati ini sudah tiba di Mekah di Madinah sepatutnya setengah satu waktu Madinah yaitu potar dari Embarkasi Hujung Pandang kemudian nanti dari Madinah mereka akan bergeser ke Mekah kemudian akan bergeser ke Megalipah Minah kemudian akan kembali ke Mekah dan berakhir di Indonesia dan sebaliknya mereka jemaah calon haji yang datang melalui Mekah kemudian akan bergeser ke Megalipah Minah kemudian akan bergeser ke Madinah dan berakhir ke Tanah Air jadi mereka yang tiba di Madinah akan pulang melalui Jedah dan mereka yang tiba di Jedah akan dipulangkan melalui Madinah jadi masing-masing akan memiliki kesempatan untuk tolak arbain 40 waktu atau tolak wajib 40 waktu di Masjid Nabawi selain itu ada beberapa perbaikan dalam sistem haji saat ini yaitu radius untuk kemudian di Madinah sendiri itu paling jauh 600 meter dari pusat Masjid Nabawi itu sendiri jadi memungkinkan mobilitasnya memudahkan begitu ya jadi jemaah calon haji itu bisa berjalan kasi dengan mudah ke Masjid Nabawi adi-adi bisa di-share tidak atau dibagi tips-tips ini bagi para calon jemaah yang mungkin apa ya harus mengalami adaptasi dahulu terutama terhadap suhu yang tadi adi katakan memang sedang sangat ekstrim di sana adi ya kalau saya sendiri pribadi harus mengonsumsi air minum yang cukup kemudian juga mengonsumsi buah itu seperti yang juga diutarakan oleh dokter Surua Kani Purnomo Agung beberapa waktu yang lalu saya sempat wawancara dia memastikan jika memang jemaah calon haji sudah tiba di arah sol dipastikan untuk selalu mengonsumsi air karena memang suhu di sini amat sangat panas dan juga dipastikan untuk menggunakan masker dan face spray tau video face spray jadi sebuah semprotan yang bisa semprotan ke wajah seperti itu agar kulit wajah tidak terlalu kering tidak terlalu kering karena cuaca juga anginnya cukup lumayan tanah itu dia baik terima kasih Adi terima kasih sekali lagi atas informasinya dan juga selamat kembali bertugas dan selamat beribadah tentunya nanti kita akan kembali lagi menghubungi Adi dan bisa tahu ke Anda bahwa selamat menikmati